Hai assalamualaikum salam sehat YouTube ada beberapa dari kalian yang bertanya merek meter digital yang saya gunakan dan berkomentar kok bisa presisi tentunya ada triknya hal kedua meter ini boleh dibilang kelas 2 sebentar saya bersihkan dahulu kotor sekali kedua meter ini sudah saya gunakan hampir 7 atau 8 tahun dan keduanya masih berfungsi baik kalian perhatikan tipenya ini rada mahal sekarang sekitar 200 ribuan dan yang ini kalau enggak salah hanya 60.000 rupiah dan kualitasnya dari pengalaman sama persis tidak ada yang berbeda perhatikan tipenya tidak tidak saya sebutkan jadi yang ini cocok bagi kalian yang sedang belajar tidak terlalu mengeluarkan biaya lalu kenapa saya pilih ini walaupun sedikit mahal sebetulnya yang waktu itu saya cari meter digital yang ada tombol on-off nya seperti ini karena bila tidak digunakan tinggal kita off kan saja beda dengan ini harus ke posisi off mungkin karena murah rugi bila ada tombol off khususnya menurut menurut saya kelemahan dari meter yang murah ini pemakaian baterainya saja yang boros dari meter yang mahal dan saya rasa hanya itu saja kelemahannya mungkin pemindahan mode pengukurannya sedikit keras maksudnya tidak begitu lembut tapi dari pengalaman itu tidak masalah ini kuncinya kenapa meter ini bisa mengukur presisi jadi kalau kalian tidak melihat sampai tuntas video ini pasti akan bertanya jadi kedua meter ini dapat mengukur presisi triknya hanya mengganti kabel pruk bawaannya jadi kalian ganti saja kabel pruknya dengan yang berkualitas yakin pasti presisi jadi ini kuncinya kenapa meter murah ini bisa presisi Oke sekian pengalaman saya Terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.